Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Ya Masya Allah pertahanan Bapak tadi ya semoga Allah selalu menjaga Bapak dan keluarga Mengenai kalau kita jadi imam apakah kita harus belajar dahulu? Ya sebenarnya tanpa jadi imam kita harus belajar Setiap kaum muslimin itu harus belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar Membaca Al-Quran kita tahu pahalanya itu Ya kalau kita belajar ilmu agama atau belajar membaca Al-Quran Maka itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan pahalan sangat besar Dan setiap kita membaca Al-Quran itu Ya pahalanya per huruf 10 yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Jadi ya tetap kita itu harus mempelajari dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita Nah kalau kita jadi imam bagaimana Ya kalau seandainya memang masih adanya orang-orang yang lebih bagus lagi bacaannya dibandingkan dengan kita Maka utamakan mereka Kalau nggak ada dan kita melihat Masya Allah ya kalau kita bacaan lebih bagus diantara para jamaah yang lain Maka kita menjadi imam Dan tidak wajib ya kita harus selaki dengan salah seorang ustad dulu guru dulu tidak wajib Ya tapi setiap kita wajib memang Kapanpun itu memperbaiki bacaannya Belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar Bukan hanya sekedar untuk menjadi imam Bukan Tapi karena setiap muslim harus seperti itu yang diperintahan oleh agama kita Wallahu ta'ala Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya